...miskin melalui Baitumal Rubai dengan cara transfer ke rekening BRI Syariah 0388-008-009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813-2969-5359 bersihkanlah diri dari riba dan... ... ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk rasul Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang fikir berdandan dari kitab Ahkamu Zinnati Linnisai karya Sheikh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafizhullah Ta'ala wa'afahu kita masuk pada halaman yang ke-15 tentang alasan kenapa paman baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu tidak disebutkan dalam mahrumnya seorang wanita itu maksudnya berkenaan dengan surat An-Nur ayat 31 maka Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 31 kepada siapa seorang wanita itu boleh menampakkan zinahnya maka Allah katakan kepada suami, kepada ayah, kepada bapak, suami kemudian anak dan seterusnya namun jika kita cermati di surat An-Nur ayat 31 itu tidak ada paman nah bagaimana status paman bolehkah tidak memakai kurdung dan jilbab di depan paman maka ini yang dibahas di halaman 15 ini wa'amal illa itu ada pun alasan dan sebab kenapa tidak disebutkan paman fi maharimil marati dalam daftar mahrum seorang wanita maka diratkan dari ikrimah dan asya'bi keduanya punya pendapat tidak disebutkan Allah tidak menyebutkan paman baik dari pihak ayah walal khal ataupun paman dari pihak ibu li'anuhuma karena keduanya dua paman paman dari ayah ataupun dari ibu ini menceritakan kepada anak-anaknya tentang kecantikan dan daya tarik seorang perempuan oleh karena itu maka seorang wanita muslimah tidak boleh melepas kurdungnya di hadapan pamannya baik dari jalur suami ataupun dari jalur istri baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu maka semua itu semua bentuk berdandan dengan berbagai macam bentuknya itu untuk suami maka silahkan seorang wanita berdandan untuk suaminya bima dengan dandanan yang tidak ada yang tidak akan dilakukan di hadapan bukan suami maka maksud dua ulama tabi'in ini ikrimah dan sya'bi ketika beliau berdua mengatakan karena paman itu menceritakan kepada anak laki-lakinya artinya akan mendeskripsikan si perempuan si wanita ini wanita yang merupakan keponakannya akan dia deskripsikan dan dia ceritakan kepada anak-anaknya wasfazawajin deskripsi perkawinan ya deskripsi yang itu semestinya hak orang yang mau menikah dengan menyebutkan raut muka si wanita rambutnya hitam ataukah tidak dan apa yang nampak dari badannya dan tidaklah diragukan bahasanya tindakan paman semacam ini mimah yuthirul fitnata itu membangkitkan problem dan permasalahan maka ringkasnya ada dua ulama tabi'in yaitu ikrimah dan sya'bi yang berpendapat bahasanya seorang wanita muslimah menyikapi pamannya sebagaimana menyikapi orang lain hendaknya menyikapi pamannya sebagaimana menyikapi orang lain tidak boleh lepas kudung dan yang lainnya maka perkataan ikrimah dan sya'bi ini dilihatkan oleh ibn mungbir di tafsirnya sebagaimana di tafsir ibn Kathir disana ibn Kathir rahmatullah ta'ala mengatakan hadisana musa yakni ibn harun kalau hadisana abu bakrin yakni ibn nabi sya'ibah kalau hadisana afan kalau hadisana hamad ibn salamah akbarna da'ud ani sya'bi wali ikrimah bihi kemudian disini terdapat terdapat nama da'ud yaitu da'ud ibn hussein dan riwayat belia dari ikrimah itu ta'if dan aku tidak mengetahui apakah sya'bi mendengar langsung atau tidak saya tidak tahu apakah dia telah mendengar dari sya'bi atau tidak jika dia telah mendengar dari sya'bi maka ini riwayat yang sahih namun pendapat ini tetap marjuhan tidak kuat itu pendapat yang mengatakan kenapa tidak boleh dinampakkan kepada tidak boleh lepas kudung kepada paman karena nanti paman cerita-cerita sama anaknya padahal sepupu dengan sepupu boleh nikah dan dasarnya Nabi SAW salah satu istrinya adalah sepupunya itu Zainab binti Jahshin anak dari Umaymah ibn Abdul Muttalib namun pendapat ini pendapat yang lemah dan yang benar adalah kita katakan tidak disebutkannya paman pihak laki-laki ataupun pihak perempuan karena paman itu biman jilatil ab seperti kedudukan ayah maka dicukupkan dengan menyebutkan ayah sudah tercakup paman dari pihak dari pihak antikil ami paman dari pihak ayah wal khal ataupun paman dari pihak ibu diantara dalil lemahnya pendapat Syabi dan ikrimah ini adalah paman Aisyah r.a. masuk di ya wadalil ala dha'fiqa li sya'bi dan dalil kalau pendapat sya'bi itu lemah paman Aisyah biroda'as persusuan itu mau ketemu Aisyah dan Awi s.a.w. mengijitkan Aisyah untuk mengijikan saham paman ma'an padahal paman ini tidak disebutkan pada bagian dari mahrum-mahrum seorang wanita ringkasnya ringkasnya maka disini kita bahasanya paman itu posisinya seperti ayah ini paman itu posisinya menggantikan ayah maka kenapa tidak disebut paman secara khusus di Andor 31 karena tadi disampaikan karena itu sudah masuk pada pembahasan pembahasan tentang ayah atau bahasa ayah adalah paman sehingga pendapat ikrimah dan sya'bi nilai pendapat yang lemah dimana ikrimah dan sya'bi mengatakan bahasanya seorang wanita muslimah tidak akan melepas khimarnya atau kudungnya pada saat disitu ada pamannya namanya yang tepat bahasanya menyingkapi paman itu sebagaimana menyingkapi mahrum yang lain buktinya adalah paman Aisyah persusuan masuk menunggu Aisyah dan Nabi s.a.w. memberitakan Aisyah untuk Nabi memberitakan Aisyah untuk mengizinkan paman sepersusuan untuk masuk ketemu Aisyah padahal paman tidak disebutkan sebagai bagian dari mahrum yaitu mahrum seorang wanita muslimah itu intinya menurut pendapat yang paling kuat paman itu mahrum sehingga boleh melihat dari keponokannya apa yang boleh dilihat oleh layaknya mahrum namun kemudian untuk melengkapi pembahasan kita saya ingin bacakan orian dari syafi'iyah tentang terkaitan dengan masalah ini dari kitab kifayatul akhiyah ini ada beberapa faedah tambahan yang menarik untuk kami bacakan jadi kifayatul akhiyah di bab tentang di kitab bunika terdapat beberapa penjelasan terpain yang menarik seputar mahrum diantaranya diantara satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya anggota jika ada anggota tubuh yang tidak boleh kita lihat saat dia masih nempel di badan semacam rambut kepala seorang wanita atau potongan kuku kakinya atau bulu kemaluan seorang laki-laki dan semacam itu nah ini kalau sudah terpotong maka menurut syafi'iyah meskipun sudah terpotong tetap haram dilihat alas sahih menurut pendapat yang paling kuat di kalangan syafi'iyah kalau kan kalau diantara arat adalah rambut seorang wanita maka jika rambut itu rambut wanita ketika masih nempel di kepala itu haram untuk dilihat maka setelah seorang wanita ini mencukur rambut kepalanya kemudian dibuang di lantai maka haram bagi laki-laki yang bukan mahramnya bukan suaminya memandang rambut ini meskipun telah terpisah dari badan tetap haram dipandang demikian syafi'iyah sehingga sepatutnya bagi siapa saja yang mengerak bulu kemaluannya demikian juga wanita perempuan yang merdeka ketika dia menyisir rambut kepalanya maka tidaklah dia pendam semua itu kalau mengacup ada pendapat syafi'iyah yang mengatakan bahasanya potongan-potongan potongan-potongan dari sesuatu yang dibatang untuk haram untuk dipandang ba'dal infisal meskipun sudah tidak melekat di badan kemudian ada kaedah menarik yang disampaikan penuskifayatul akhiar rahimallahu ta'ala katailah bahasanya hal-hal yang haram dipandang berarti haram disentuh lebih-lebih lagi kalau haram dipandang maka disentuh tidak boleh ini perempuan ajnafi'ya memandanginya hukumnya haram menyentuhnya lebih-lebih lagi karena sentuhan itu kenikmatan yang luar biasa nah kemudian seputar menyentuh ini ada pembahasan tentang haram bagi seorang laki-laki memijat paha laki-laki yang lain tanpa penghalang atau semacam itu maka haram bagi seorang laki-laki memijat-mijat bahas sesama laki-laki tanpa penghalang jika tanpa penghalang jika sudah pakai penghalang namun masih khawatir maka juga haram kemudian satu kaedah yang patut untuk diperhatikan terkadang haram menyentuh meskipun tidak haram dipandangi maka haram menyentuh mahram haram untuk menyentuh mahram sampai-sampai haram bagi seorang laki-laki menyentuh perut dan punggung ibunya demikian juga haram bagi anak laki-laki untuk memijat betis ibunya dan kakinya demikian juga kata syafiyah dan demikian juga haram mencium wajah ibu demikian menjelaskan al-qafal demikian juga tidak boleh bagi seorang laki-laki memberitakan anak perempuannya atau saudara perempuannya oleh karena itu Qodih Hussein mengatakan wanita tua nenek-nenek yang kemudian berjelak sebagaimana laki-laki pada asura pada hari asura itu murtakibatun lil haram melakukan satu hal yang haram kenapa haramnya karena menjelai laki-laki nah kemudian penjelasan yang tak kalah menarik di masih di kifaitul akhiyar haram atas seorang laki-laki tidur bareng dengan sesama laki-laki demikian juga seorang perempuan tidur bareng dengan semua perempuan di satu kasur yang sama meskipun masing-masing dari keduanya itu ada di pinggiran kasur ini yang satu menghadap ke barat satu menghadap ke timur tapi masih satu kasur yang sama maka ini tidak boleh meskipun meskipun masing-masing dari keduanya ada di pinggir kasur sebagaimana yang disampaikan oleh Arafi'i dan diikuti oleh Nawawi di kitab Nyarodotul Talibin namun Nawawi mengharamkan tidur satu kasur ini di seorang muslim jika keduanya dalam keadaan telanjang dan persyaratannya ditegaskan oleh Qadi Hussein dan Al-Khawi serta yang lainnya dan terdapat si Fibak di riwayat di sebagian riwayat dalika seperti itu maka di sini ada dua pendapat di kalangan syafi'iyah kalau anak itu sudah haram bagi sesama laki-laki tidur satu kasur meskipun itu bersendian ini menghadap ke barat itu menghadap ke timur tidak boleh nah tentang ini kalau Arafi'i tidak memberikan persyaratan tambahan kalau An-Nawawi itu memberikan syarat tambahan tidakkah anak aria ini ini tidak boleh jika dua-duanya sama-sama telanjak kemudian jika anak laki-laki atau anak perempuan sudah berumur 10 tahun maka wajib dipisahkan anak tersebut dipisahkan sudah tidak lagi satu kamar dengan ibunya dan ayahnya dan saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya maka wajib memisahkan antara anak dengan ibunya atau ayahnya demikian juga saudara perempuan dengan saudara laki-lakinya di tempat tidur karena terdapat nas berkenaan dengan masalah ini maka kita perhatikan boleh dipelihara bukan berarti boleh disentuh kemudian faedah yang penting yang lain adalah harm hukumnya menyentuh meskipun tidak harm untuk dipandang nah demikian materi tambahan dan demikian yang kami sampaikan sempatan sehingga hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin belum ada pertanyaan ya karena belum ada pertanyaan kita lanjutkan kita lanjutkan di halaman 16 apa yang dinampakkan oleh seorang wanita apa yang dinampakkan oleh seorang wanita yang dinampakkan oleh seorang wanita di antara para ulama sebagian berpendapat ini pendapat pertama seorang wanita muslimah tidaklah menampakkan di depan mahramnya kecuali rambut kepalanya ini pendapat ulama tabi'in kotadai benda'ama asadusi dan yang lainnya kecuali untuk suami maka suami boleh melihat dari istrinya semuanya dan istrinya semuanya ilaman kecuali ulama' yang berpendapat makrohnya memandang aurat besar istrinya memandang kemarin memandang aurat suami atau istri adalah dalil yang tidak boleh menampakkan di depan mahramnya kecuali apa yang biasa nampak ketika beraktifitas di rumah dan ketika berkegiatan ya umumnya tentu kepala ke atas tangan kemudian kaki pendapat yang ketiga mengatakan ya tutup bagian bawah badannya mimayah rumuh yaitu bagian badan yang haram bagi seorang mahram untuk memandanginya ya ada tiga pendapat wa dalilu hadal khalidah dan dalil pendapat yang ketiga ini adalah hadis yang berasal dari Abu Salamah beliau mengatakan aku dan saudaranya Aisyah bertemu menemui Aisyah maka saudaranya Aisyah bertanya pada Muda Aisyah tentang mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Muda Aisyah minta diambilkan satu wadah bersih air bisa mandi dan bertuangkan pada kepalanya tuangkan air pada kepalanya dan antara kami dengan beliau terdapat hijab dan saudara Aisyah bahasanya keduanya melihat aktivitas Aisyah pada kepala dan bagian atas badan yaitu bagian atas badan yang halal dipandang oleh mahram karena karena Ibu Dha Aisyah itu adalah khalah dapat dari jalur Bapak untuk Abu Salamah khalah minaradak minaradak karena persusuan ini Ardha Adhu yang menyusui beliau adalah adalah Uhtuha saudarinya yaitu Ummul Kultum maka ini berarti maka Ibu Dha Aisyah itu khalah bibi untuk Abi Salamah dan hanyalah Ibu Dha Aisyah menutup bagian bawah badan itu bagian bagian badan yang tidak halal bagi mahram untuk memandanginya jika tidak demikian keadaannya maka tidak ada mandinya Ibu Dha Aisyah di hadapan keduanya tidaklah bermakna jika tidak disimpulkan demikian maka nampaknya penulis lebih cenderung dengan pendapat yang ketiga bagian atas badan itu boleh dibuka namun bagian bawah wajib tertutup kemudian wadzah bapak ahli ilmi dan sebagian ulama berpendapat bahasanya mahrum itu dibagi kepada beberapa level dari sisi apa yang boleh didampakkan oleh seorang perempuan ketika dilihat oleh pamannya min zina tihad berupa zinahnya daya tarik tubuhnya Al-Qutubi rahim Allah di tafsirnya mengatakan takkala Allah menyebutkan suami dan Allah mulai dengan suami semuanya semuanya Allah samakan dalam masalah menampakkan berdandan dan perhiasan namun mahrum ini berbeda-beda levelnya berbanding lurus dengan mafi nufus silbasyar apa yang jadi jiwa seorang manusia maka tidaklah diragukan maka itu lebih hati-hati daripada dilihat oleh anak suami maka berbeda-beda level apa yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan kepada mahrumnya maka dimulai dari ayah maka dinampakkan pada ayah hal-hal yang tidak boleh dinampakkan kepada anak suami alias anak diri maka kata Al-Qurtubi ketika di depannya adalah ayah kandungnya sendiri longgar namun kalau yang lihat adalah anak diri maka harus lebih hati-hati demikian ada pertanyaan ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Amin tentang riwayat Aisyah diizinkan menemui paman persusuan dari manakah diketahui bahwa Aisyah tidak berpakaian dengan penutup awarat atau sendirian dari dalil dari dalil istishab maka Ibu Aisyah ada di rumah maka wajarnya adalah ketika di rumah memakai pakaian pakaian kerja pakaian aktivitas terlihat kepala tangan dan kaki pertanyaan selanjutnya apabila seorang laki-laki syahwatnya bergojolak tak kalah berduaan dengan saudari perempuannya apa yang sebaiknya dilakukan Ustaz dia wajib istirfar dan wajib segera menjauh dari saudari perempuannya pertanyaan selanjutnya Ustaz bismillah izin bertanya Ustaz berarti apakah betis perempuan itu haram ditampakkan pada mahrum laki-laki dan apakah kesimpulan kita tidak boleh dipijat kaki ibu kita apa saya kurang paham Ustaz pertama apa masalah boleh betis perempuan haram ditampakkan kalau tadi pendapat yang ketiga maka mungkin bisa dimaknai demikian dipusar ke bawah tidak diperlihatkan bagian atas yang diperlihatkan namun kalau mengajukan pada pendapat yang kedua pakaian kerja dan aktivitas di rumah maka yang boleh dinampakkan hanya telapak kaki betis juga tidak boleh dinampakkan kesimpulannya betis tidak boleh dinampakkan nah terus dan apakah kesimpulannya kita tidak boleh pijat kaki ibu kita kalau tadi saya baca kan dari kifayatul akhiar pandangan syafiyah dalam masalah ini jadi syafiyah mengatakan haram untuk menyentuh meskipun tidak haram untuk dipandang maka haram menyentuh mahram sampai-sampai seorang anak itu haram menyentuh perut ibunya dan punggung ibunya tentu maksudnya tanpa pelapis langsung sentuhan kulit dengan kulit demikian juga haram bagi anak laki-laki memijat betis dan kaki ibunya wala'alam maknanya adalah manakala langsung tanpa pelapis bahkan demikian juga syafiyah mengatakan haram mencium wajah ibu 6 pertanyaan haram 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 melihat rambut perempuan yang nempel di kepala dan setelah disisir kemudian rontok tergeletak di tempat sampah maka haram bagi laki-laki untuk memandangi rambut itu dia harus terhadap potongan rambut itu sehingga berdasarkan hal ini yang terbaik adalah rambut potongan kuku dan yang lainnya di pendam 6 pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustadz karena ketebatasan ruang rumah bolehkah saudari sejenis ditempatkan dalam satu kamar dengan kasur battingkat sebagaimana di keluarga kami boleh insyaallah pertanyaan selanjutnya Ustadz bolehkah sesekali satu keluarga ayah ibu anak laki-laki perempuan tidur satu kasur satu kamar satu kamar satu kamar satu kamar misal sedang di rumah saudara sedang mudik karena kamar terbatas ya tadi kami sampaikan kami bacakan penjelasan di kifatul akhir jika anak laki-laki ataupun anak perempuan sudah berumur 10 tahun maka wajib dipisahkan tidak tidur bareng dengan ibunya dan tidak pula bapaknya dan tidak tidur bareng dengan saudari perempuannya ataupun saudari laki-lakinya di satu tempat tidur maka hukum masalahnya tidak boleh tidur bareng satu keluarga di satu ruangan atau satu kasur tapi kalau kondisinya kondisi darurat ya maka semua yang darurat itu boleh jika semua yang terlarang itu jadi boleh ketika kondisinya darurat pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi bagaimana apabila wangi pada pakaian berupa kapur barus atau kamper yang ditaruh di dalam lemari untuk menghilangkan bau apak di pakaian bolehkah dipakai Ustaz kalau menimbulkan semabak wangi sehingga orang lain bisa ikut menciumnya bisa tercium dengan bau itu maka tidak boleh nah pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi bagaimana jika saya ahwat dan memijat ibu saya bagian mana saya yang boleh dipijat kalau mijatnya dari balik pelapis maka tidak apa-apa tapi jika apa tanpa pelapis ada sentuhan maka tadi telah kita jelaskan pada dasarnya itu cuma boleh dilihat namun tidak boleh untuk disentuh itu apa yang boleh dinampakkan pada mahram itu cuma boleh dilihat namun tidak boleh disentuh sentuhnya menyentuhnya memijatnya tidak boleh nah pertanyaan terakhir Ustaz berarti saudara laki-laki haram menyentuh saudari perempuan secara langsung ya Ustaz iya tidak boleh nah ya demikian yang kita kaji kesempatan hari ini subhanakallah wa bihamdika insyaAllah ilaha ilah astagfirullah wa tubhilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namah